Halo anak-anak hebat, selamat pagi. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah. Hari ini ibu akan ajak anak-anak untuk membuat kolase domba garut. Alat dan bahan yang dibutuhkan ada satu lembar kertas sapi es, kertas krep dan beberapa lembar tisu, spidol dan tentunya lem. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan, kita akan tuliskan nama hari dan tanggal. Hari ini, hari Kamis, tanggal 22 April tahun 2021. Oke, selanjutnya kita akan menggambar bentuk dombanya ya. Pertama-tama kita bentuk kepala dombanya. Kita gambar menyerupai huruf U, bentuk lengkung ya. Lalu dibuat juga garis lengkung-lengkung menyerupai awan sebagai bulunya. Dan anak-anak boleh lengkapi juga dengan telinga, mata, hidung dan mulutnya. Lalu setelah itu, untuk menggambar bentuk badannya, kita buat lengkung juga seperti ini, menyerupai bentuk awannya. Dan tentunya jangan lupa juga untuk menggambar ekor domba. Oke, setelah itu kita gambar juga kaki domba. Ayo anak-anak, kira-kira kaki domba ada berapa ya? Nah, coba kita hitung ya. Ternyata ada empat. Nah, lalu setelah jadi gambarnya, kita akan siapkan kertas krep. Dan kita akan sobek kecil dan kita remas menggunakan ujung jari. Jadi bulatan-bulatan kecil seperti ini ya. Robek dan remas hingga semuanya selesai. Lalu, apabila masih sedikit, anak-anak boleh tambahkan juga dengan tisu ya. Sama dengan tadi kertas krep, tisu juga dirobek, lalu diremas menggunakan ujung jari seperti ini. Nah, kita akan mulai ya untuk membuat kolasenya. Kita beri lem semua bagian bulu domba-nya. Dan kita tempelkan bulatan-bulatan atau remasan-remasan kertas krep dan tisu tadi di bulu domba-nya seperti ini. Kita tempel di badan domba, di ekor domba. Dan jangan lupa juga untuk menempel tisu atau kertas krep di atas bulu pada kepala domba-nya ya. Lalu, setelah itu anak-anak lengkapi gambar domba-nya sesuai imajinasi kalian. Nah, lalu tuliskan juga cerita singkatnya ya. Selamat beraktifitas, anak-anak hebat. Tuhan memberkati.